Jago Supergo Supergoo dan Monster Pohon Pisah Pada suatu hari, Jago, Hafiz, dan Edi bermain layangan di tanah lapang. Lalu, si Edi melihat Pohon Pisang ada yang goyang-goyang. Tiba-tiba, Pohon Pisang itu bergerak mendekati mereka dan berubah menjadi Monster Pohon Pisang. Wah, apa itu? Monster Pohon Pisang menarik layangan Jago, Hafiz, dan Edi. Hafiz dan Edi teriak ketakutan. Monster Pohon Pisang! Jago, ayo lari, nanti kamu ditangkap monster. Kalian, berleduk saja di bawah Pohon Beringin itu. Lalu, Jago berusaha melawan Monster Pohon Pisang dengan memukul monster tersebut. Tapi, pukulan Jago dapat ditahan oleh Monster Pohon Pisang. Dan Monster Pohon Pisang menyemprotkan getarnya ke Jago. Jago menghindar dari serangan Monster Pohon Pisang. Karena sudah tidak tahan lagi, Jago pun berubah menjadi Super Goal. Berubah! Satu, dua, tiga! Go, go, Super Goal! Jago langsung menghajar Monster Pohon Pisang dengan seribu pukulan. Monster Pohon Pisang pun kehilangan kekuatannya. Super Goal langsung mengeluarkan jurus andalannya. Kekuatan Fine Stealer! Dan Monster Pohon Pisang pun dapat dikalahkan dan terbang jauh ke langit. Yeay, Super Goal hebat! Dan mereka pun kembali bermain layangan. Hai sahabat Super Goal! Super Goal mau ngasih tahu nih manfaat sunat. Selain mencegah dari penyakit, sunat juga dapat menghindari infeksi, lebih sehat, mudah dibersihkan, dan kuman pun gak mau bersarang. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!